selamat menikmati es atau untuk jual minuman dan tentunya dengan bahan utama hulubat jaringan dan kali ini kita kombinasi dengan PVC motif coklat bagi teman-teman yang mau membuat sendiri silahkan tonton dulu tutorialnya agar nanti teman-teman bisa membuat sendiri di rumah bisa membuatkan untuk istrinya untuk usaha jualan minuman atau es di rumahnya dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe ayo subscribe dulu dan jangan lupa dibunyikan tekanan agar nanti satu saat tukang notohulu hadir lagi dengan tutorial-tutorial selanjutnya teman-teman dapat pemberitahuan pertama kali dan jangan lupa juga di like, di share dan tentunya di komen komen yang positif komen yang bisa membuat semangat lagi tukang notohulu untuk memberikan tutorial-tutorial selanjutnya ya sekali lagi mari teman-teman saksikan tutorialnya sampai selesai dan jangan di skip-skip biar teman-teman bisa paham untuk nanti mempraktekan di rumah untuk selanjutnya mari kita saksikan videonya sama-sama dan mudah-mudahan bermanfaat dan ini ya teman-teman untuk bahannya kita memakai hulu 4x4 ini nanti untuk rangka luar dan nanti untuk rak dalamnya kita memakai hulu 2x4 untuk selanjutnya mari kita buat ukuran dan kita buat pola untuk kita kerjakan dulu ini ya teman-teman sudah kita buat ukuran dan ini nanti untuk tingginya kita membuat ukuran 160 cm dan ini sudah kita potong sudah kita potong sebanyak 4 buah atau 4 potong ya tingginya 165 dan ini untuk panjangnya 90 cm sudah kita potong juga sebanyak 5 buah potong ya dan ini untuk ukuran 1 meter sudah kita potong juga ada 2 buah atau 2 potong dan ini untuk yang 45 cm sudah kita potong juga ada sebanyak 6 buah ya dan untuk selanjutnya kita kerjakan dulu untuk kaki-kakinya atau untuk tingginya ini sama untuk yang panjangnya kita buat pola dan kita akan kerjakan dulu yang tingginya untuk kakinya dan juga yang panjangnya ini ya teman-teman sudah kita buat pola atau kita ukur yang untuk kakinya dan ini sudah kita ukur tingginya serat tingginya 80 cm yang untuk alas mejanya nanti kita ambil 80 cm dari bawah ini kita buat pola kotak seperti ini 3 cm sesuai ukuran hulu nanti kita lubangin ya teman-teman dengan tujuan nanti kita untuk memasukkan yang panjangnya dan ini untuk yang panjangnya yang 90 cm juga sudah kita buat pola kita garis kita ukur 3 cm dari sisi atau dari pinggir seperti ini ya semua sudah kita buat pola dan kita nanti kita kerjakan kita buat lubang juga untuk yang tengahnya ya teman-teman yang 90 cm ini kita bagi 2 kita ambil tengah kita buat pola juga gini 3 cm sesuai ukuran hulu nanti untuk memasukkan hulunya tempat-tempatnya sudah kita lubangin sudah kita buat pola sorry kita buat pola ini dari samping kiri kanan juga sudah kita ambil 3 cm biar nanti pas ukurannya dan untuk selanjutnya nanti kita kerjakan dulu ini kita buat lubang ya teman-teman dan ini ya teman-teman sudah kita lubangin yang kita buat pola dan kita ukur tadi ini untuk yang panjangnya yang 90 cm sudah kita bagi 2 tadi kita buat pola dan sudah kita lubangin semua dan untuk yang bagian depan yang 90 nanti ada 3 buah dan ini yang 1 lubangnya tembus ya teman-teman dan yang 2 biasa kita ambil 1 titik dan untuk kiri kanannya kita buat U seperti ini bagian bawah nanti dan ini yang tembus ini untuk bagian tengah dan ini nanti untuk bagian yang atas untuk bagian depan ya teman-teman rangkaian depan itu nanti dan ini untuk rangkaian belakang nanti 2 buah juga sudah kita lubangin sama yang bawah juga kita buat U seperti ini kiri kanan sama dan ini yang satu untuk atas dan ini yang panjang tadi ya teman-teman yang tinggi yang 165 dan ini sudah kita lubangin juga tingginya 80 cm untuk alas meja dan ini sudah kita nanti ini satu pasang satu pasang ya teman-teman ini untuk bagian depan nanti naik 20 cm ya teman-teman ini naik 20 cm ini nanti dengan tujuan untuk penekat atau untuk penahan bagian depan dan juga nanti yang samping dan ini untuk yang 45 juga sudah kita buat pola dan kita juga sudah potong seperti ini kita buang satu sisi dan tiga sisi kita biarkan yang dua kita tekuk yang satu biarkan dilurus seperti ini ya teman-teman ini dan untuk selanjutnya ini nanti kita tinggal merangkai ya teman-teman kita gabungkan dulu untuk yang panjang 90 cm dan kita gabungkan dengan yang kakinya atau yang tingginya 165 cm dan ini kita rangkai dulu untuk bagian yang depan yang panjangnya ada tiga buah atau tiga potong selanjutnya mari kita rangkai dulu untuk rangkai depan dan belakang ini untuk bagian belakang ya teman-teman ini yang 80 cm ya itu 80 cm tadi kita masukkan ke yang 90 cm atas bawah dan ini untuk samping kiri kanan kita kasih yang panjang 165 cm kita masukkan ke U yang bagian bawah dan tengah kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi ini kiri kanan kita masukkan seperti ini ya begini ya teman-teman ini untuk bagian belakang ya teman-teman dan ini untuk bagian depan juga sudah kita buat kita naikkan 20 cm dari yang 80 cm tadi ya teman-teman jadi 1 meter untuk penekat atas dan ini nanti selanjutnya kita repat dulu ya teman-teman kita repat ini ya teman-teman kita repat jangan lupa kita siku biar hasilnya bersisi dan bagus sudutnya tidak lari kita repat setiap titik kita kasih repat dua-dua teman-teman kanan kiri atau atas bawah ini kita kasih dua buah baku repat biar kuat dan kokoh setiap pertemuan kita kasih repat ada dua buah repat dan ini ya teman-teman setelah kita lakukan pengeripetan kita kencangkan dengan paku repat semua kedua-duanya untuk bagian depan dan belakang dan ini nanti untuk bagian depannya teman-teman ini ada naik 20 dari alas meja untuk selanjutnya mari kita gabungkan dengan yang ukuran 45 cm dan ini ya teman-teman setelah kita rangkai kita gabungkan dengan yang lebarnya 45 cm ini untuk bagian atas samping sudah kita pasang juga seperti ini depan juga samping kiri-kanan juga sudah ini naik 20 untuk penyekat atau untuk penahan di depan biar tidak jatuh ke depan untuk selanjutnya kita pasang rak dalam dan juga nanti atapnya dan ya teman-teman sudah kita pasang rak dalamnya untuk langkah selanjutnya kita lakukan pengecatan dan juga kita bikin pintu ya mari kita cat dulu dan kita selesaikan projek kita kali ini dan ini teman-teman sudah kita cat dan pintu juga sudah kita bikinkan sudah siap untuk langkah selanjutnya kita finishing ya teman-teman kita finishing kali ini kita kombinasi dengan PVC dan kali ini memakai motif coklat sesuai permintaan konsumen dan ya teman-teman hasilnya setelah kita finishing ya hasilnya sudah lumayan cukup bagus mudah-mudahan nanti konsumen tukang notoholo juga puas ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa membuat sendiri bot untuk jualan minuman untuk istrinya dan mudah-mudahan nanti juga teman-teman sukses dengan karya-karya dan inovasinya ya demikian kurang lebihnya dari tukang notoholo mudah-mudahan dari video-video tutorial tukang notoholo bermanfaat untuk kita semua demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hulu baca ringan selamat menikmati